Perbaikan kedua syarat dukungan bagal calon kepala daerah atau bacakannya diteringgalai memasuki tahap verifikasi administrasi. Pasangan calon dari Jalur Persaurangan, Cahyo Hendriadi dan Surepto, kembali serahkan perbaikan dukungan yang cukup besar. Jumlahnya mencapai lebih dari 156.000 dukungan yang tersebar di 12 kejamatan. Ketua KPU Teringgalai Istati Nafia menjelaskan bahwa setelah selesai verifikasi faktual pertama, tahapan selanjutnya adalah pasangan calon dapat melakukan perbaikan syarat dukungan. Pada proses ini, pasangan calon dari Jalur Persaurangan telah menyampaikan perbaikan syarat dukungannya. Verifikasi administrasi syarat dukungan Baca Kada Persaurangan tahap 2 sudah berlangsung sejak 18 Juli hingga 28 Juli 2024. Verifikasi administrasi ini menggunakan aplikasi Silon Kada, di mana setiap dukungan dicermati dan dicocokkan dengan syarat pernyataan dukungan serta KTP elektronik. Lebih lanjut, Istati Nafia menjelaskan dalam proses verifikasi administrasi ini, Kecamatan Watulimau menjadi daerah dengan jumlah dukungan terbanyak, yaitu lebih dari 29.000 dukungan. Sedangkan 11 kejamatan lainnya memiliki dukungan antara 9.000 hingga lebih dari 10.000 dukungan. Tahap selanjutnya setelah verifikasi administrasi adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Jika memenuhi itu, maka akan melanjut ke verifikasi faktual kedua. Kabupaten Renggala, setelah selesai verifikasi faktual ke-1 kemarin, tahapan selanjutnya adalah pasangan calon dapat melakukan perbaikan. Dan kemarin di hari terakhir, untuk tahapan perbaikan dan penyerahan, pasangan calon dari jenuh persekurangan menyampaikan perbaikan, sejumlah 156.000 sekian untuk pendukungnya yang tersebar di 12 kecamatan. Maka setelah itu tahapannya mulai tanggal 18 semarin sampai 28 Juli, itu adalah verifikasi administrasi yang saat ini sedang berlangsung. Untuk yang kedua ini, perbaikannya terbanyak di Kecamatan Ratulimo 29.000 sekian untuk jumlah pendukungnya. Untuk yang 11 kecamatan yang lain, ada yang 9.000, tapi rata-rata di atas 10.000. Jadi dalam verifikasi administrasi, ini kan semuanya bensistem, namanya aplikasi silon kadang. Jadi di situ nanti teman-teman melakukan pencermatan terhadap isian silon, terus kemudian di cross-check dengan surat pernyataan dukungan sama KTP elektronik. Jadi elemen jaka selama itu sesuai, maka statusnya adalah memelusara. Termasuk juga memeriksa terhadap kegandaan, baik ganda internal ataupun potensi ganda. Jadi kalau ganda internal itu memungkinkan satu nama diunggah lebih dari satu kali, maka statusnya yang satu itu kalau sesuai berarti memelusara, untuk yang lainnya ganda lainnya itu tidak memelusara. Proses verifikasi faktual kedua akan dilakukan dengan metode yang sama seperti verifikasi faktual pertama. Itu mendatangi masing-masing pendukung untuk memeriksa identitas dan menanyakan dukungan mereka. Sementara itu terkait adanya pihak yang tidak diperbolehkan mendukung, namun masuk dalam data pendukung, Istatin menjelaskan bahwa pada verifikasi administrasi, pekerjaan yang tertulis lainnya atau swasta masih memenuhi syarat. Tetapi saat verifikasi faktual, ternyata yang bersangkutan adalah penyelenggara pemilu, termasuk juga TNI, Polri, Magari Larang. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan karena namanya masuk dalam daftar pendukung, Istatin menyorankan agar dapat melakukannya dengan mengakses laman di www.infopemilu.go.id.